Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman berjudul Hukum di Dalam Hati. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10. Alasan ke enam mengapa dikatakan kebenaran oleh iman itu berharga adalah karena pekerjaan yang di dalam hati kita menyebabkan kita menggenapi perjanjian baru yaitu memiliki hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita masing-masing. Penurutan oleh karena mengasihi Tuhan serta membenci akan dosa. Perjanjian lama dan baru bukanlah masalah waktu tetapi masalah kondisi. Iman Abraham menyanggupkannya untuk hidup dalam perjanjian baru. Sementara banyak orang Kristen sekarang ini yang menghidupkan perjanjian lama. Perjanjian baru adalah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita untuk menuliskan hukum di dalam hati kita masing-masing. Dan memberikan kepada kita keselamatan kekal melalui anugerah di dalam Kristus. Perjanjian lama adalah satu janji hampa dari umat manusia untuk setia dan menurut yang memberikan beban kepada mereka sebagaimana tertulis dalam Galatia 3 ayat 14. Sebab itu di dalam perjanjian baru keselamatan datang melalui percaya kepada janji Tuhan untuk menyanggupkan kita agar dapat menurut dan bukan dengan membuat janji kepadanya yang kita tidak bisa menurutinya. Kebenaran perjanjian baru merupakan elemen yang penting dalam pekabaran 1888 dan juga merupakan jantung dari pergolakan mengenai hukum dalam buku Galatia. Wagoner dalam buku The Glad Tidings Salaman 100-101 menyatakan sebagi berikut. Ada dua perjanjian yang ada sekarang ini. Dan kedua perjanjian itu bukanlah masalah waktu tetapi kondisi. Dengan demikian perjanjian yang datang dari Sinai berlaku bagi mereka yang berada di bawah beban hukum. Sementara perjanjian dari atas memberikan kebebasan. Bukan kebebasan dari penurutan kepada hukum tetapi kebebasan dari pelanggaran kepadanya. Nah perbedaan dari kedua perjanjian mungkin nampak sangat tipis. Di perjanjian dari Sinai kita sendiri harus menurut hukum oleh diri kita sendiri. Sementara perjanjian dari atas kita memilih hukum di dalam Kristus. Keterangan dari Etty Jones adalah sama yang dituliskan di majalah Review and Herald terbitan 24 Juli 1900 Salaman 472 bahwa perjanjian lama berdasarkan janji dari manusia yang hanya bergantung kepada usaha manusia. Perjanjian baru bergantung kepada janji Tuhan dan kuasa serta usaha Tuhan. Ellen G. White mendukung Jones and Wagoner dalam pandangan mengenai perjanjian tersebut yang dituliskannya dalam buku Testimonies to Ministry Halaman 92 di mana dikabarkan kabar baik yang sama dengan kata-kata sebagai berikut. Semua kuasa diberikan kepada tangannya dan dia dapat memberikan karunia yang limpa kepada manusia untuk mengambil bagian dalam karunia yang tidak ternilai harganya dari kebenarannya sendiri untuk menolong manusia. Juru selamat yang telah ditinggikan telah nyata duduk di tahta untuk memberikan janji berkat yang tak ternilai harganya. Kemudian penulis yang sama menuliskan di buku Patriots and Prophet Halaman 372 bahwa perjanjian lama dibentuk dengan dasar turut dan hidup. Sedangkan perjanjian baru adalah dengan dasar pengampunan dosa dan kasih karunia Allah yang akan memperbarui hati kita dan membawa kepada keharmonisan dengan prinsip hukum Allah. Kiranya kita semua mengerti prinsip perjanjian baru dengan memiliki Kristus di dalam hati kita masing-masing. Sehingga penurutan kepada hukumnya adalah hasil dari kerjanya Kristus di hati kita. Tuhan Yesus memberkat.